Oke, jumpa lagi di channel Dava Project Video kali ini saya akan tes modul super bass atau crossover pasif 2 channel Di Sobiker Harman Kardon tipe AD68 kalau tidak salah Di video ini saya tidak akan membahas secara rinci untuk crossover pasif ini Karena sudah ada video reviewnya secara detail Jadi intinya modul ini adalah filter untuk menambah suara bass dan height untuk tweeter Untuk pemasangannya cukup mudah Karena modul ini dipasang pada output amplifier yang ke speker Intinya dari ampli sebelum speker Nah, kalian perhatikan Kabel warna putih dan hitam yang ada putihnya sedikit ini Ini adalah kabel tweeter Untuk frekuensi high Dan merah dan hitam ini kabel untuk speker woofer Jadi untuk tweeter kita tidak membutuhkan lagi kapasitor nonpolar sebagai filter tweeternya Karena pada crossover pasif ini sudah terdapat filter atau rangkaian untuk tweeternya Untuk pemasangannya cukup mudah Untuk pemasangannya cukup mudah Kabel dari speker itu kalian pasang pada soket yang ada tulisannya bass Sedangkan treble untuk kabel tweeter Dan untuk input ini disambung ke output amplifier yang untuk ke speker Nah, seperti ini contohnya Ini output untuk speker ya Kita sambung pada input modul crossover ini Nah, supaya lebih rapih Kalian bisa memasangnya di dalam box speker harman kardon ini Dan untuk bagian soket atau suite Ini kalian bisa menggantinya dengan saklar biasa Tinggal pasang kabel saja Karena ini hanya dua jalur ya Bisa menggunakan saklar biasa Kemudian taruh bagian luar pada box Supaya kita membutuhkan bass besar atau bass normal Kita tinggal tekan saklar saja Oke, langsung saja kita tes ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!